Intro Selamat malam, balik lagi masih di Hotman Paris Show Oke pas banget abang, sekarang ini kan Anggita Sari udah sharing tadi gimana pengalamannya Anggita kapok sekapok-kapoknya pake narkoba sampe masuk ke rutan Kemudian juga tadi sudah banyak banget yang kita bisa dapetin pelajaran juga nih temen-temen Dari Syila pengalamannya dan pas banget nih abang Di sebelah kanan saya udah ada abang dengan kumis-kumis tipis, asik Malam hari ini sudah ada Bapak Sulis Tian Riyadmoko Betul ya Pak namanya Pak? Sebagai kabak alias kepala bagian humas dari BNN Untuk menjelaskan lebih lanjut seputar narkoba ya Tapi sebelumnya kita simak dulu ada beberapa artikel berikut ini Tiga kali ditangkap karena kasus narkoba Faris RM terancam hukuman 6 tahun penjara Aduh abang Faris malah aku ngefans banget sama kamu Richard Mulyadi ditahan 1 sel barat 6 tahanan narkoba di rutan Pertanyaan saya kepada Bapak BNN Pak Sulis Pak BNN Ya biar orang tau BNN ya Benar gak bahwa pengkonsumsi dan terutama pengkonsumsi narkoba itu adalah korban atau pelaku? Korban yang harus dikasihani Ini yang harus diluruskan Ya Kesalahkaprahan kalau setiap pengguna itu adalah korban Tidak Tidak Menurut normatif aturan hukumnya Penjelasan pasal 54 Undang-Undang Narkotika nomor 35 tahun 2009 Yang dikatakan korban penyalahgunaan narkotika itu adalah mereka yang dipaksa atau tidak sengaja diperdaya, diancam, akhirnya dia menggunakan Bukan karena kecanduan lah Bukan karena kemauannya dia Itu baru dikatakan korban penyalahgunaan narkotika Kalau ada paksaan ya Kalau yang mereka aktif mencari, mengeluarkan uang, membeli, itu namanya penyalahguna Itu pengacara RM baru-baru ini mengatakan bahwa yang sama namanya dengan saya Ya Ya siapa namanya tuh? Hot Masih Tompul Hot Masih Tompul Dia mengatakan bahwa pengkonsumsi narkoba itu harus dikasihani, benar gak itu? Itu Bukan karena korban ya, ini yang pengkonsumsi kebetulan dia mewakili membela si RM Benar gak kata-katanya bahwa pengkonsumsi yang sudah kecanduan itu harus dikasihani? Kalau empati ya, dari perspektif empati orang itu kan sakit Ya Sakitnya tuh bentuknya seperti apa? Sakitnya itu adalah kecanduan, ketergantungan Dia membutuhkan perawatan, dia membutuhkan terapi Di mana itu di rembaga rehabilitasi Artinya, kalaupun kita kasihan bukan berarti bebas dari sanksi hukum, begitu? Kasian pertimbangannya bukan di normatif hukum Oke, di luar hukum bukan? Iya, itu di luar hukum Itu kasus RM yang cucu konglomerat Dia mengkonsumsi Tentu ada supplier, kenapa sampai sekarang suppliernya, pemasoknya, belum muncul di koran? Belum ditangkap oleh penyidik? Katanya, pake inisial artis juga Dia atau siapa ya? Hanya dia lagi Kayaknya aku sakar banget Anak kota selamat menikmati